Ini bentuk kebalikan dari pasar persaingan sempurna, yaitu bentuk pasar monopoli. Kalau persaingan sempurna, pembelinya banyak, penjualnya banyak. Kalau monopoli, penjualnya satu, dan tanpa produk substitusi yang dekat. Jadi kalau untuk yang perusahaan yang monopoli, ini memiliki market power, dia punya kekuasaan atas pasar untuk mempengaruhi harga pasar atas produk yang dijual. Kalau yang pasar kompetitif atau pasar persaingan sempurna, itu tidak memiliki market power. Cirinya apa sih pasar monopoli ini? Kalau di pasar persaingan sempurna, itu kan free entry, free exit. Perusahaan bisa dengan mudah masuk dan perusahaan bisa dengan mudah keluar. Sedangkan kalau yang pasar monopoli, ini ada hembatan, ada barrier untuk masuk. Tidak bisa sembarang perusahaan itu bisa masuk. Sangat susah untuk memasuki pasar. Mengapa ada hembatan, ada barrier untuk memasuki pasar? Jadi perusahaan monopoli ini bisa menciptakan market power. Karena terutama dia memiliki sumber-sumber utama yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Kalau contoh yang ada di buku, ini contohnya perusahaan diamond. Perusahaan diamond, berlian, The Beers ini yang ada di Afrika kalau tidak salah. Ini katanya, ini 80% pasar berlian dunia, ini punyaannya The Beers ini. Kemudian alasan yang kedua, ini karena pemerintah memberikan semacam hak eksklusif kepada perusahaan untuk memproduksi barang. Ini karena adanya patent. Misalkan patent atas perusahaan obat. Perusahaan obat dia mengajukan patent. Patent ini, misalkan perusahaan, dia ada research and development, kemudian dia menciptakan formula, formula obat COVID, misalkan. Ada formula obat COVID, kemudian diberikan patent. Atas patent itu, perusahaan itu dia berkuasa, dia punya hak untuk memproduksi obat dengan formula yang sudah dipatenkan. Tidak perusahaan obat yang lain itu tidak berhak menggunakan patent itu. Ini jadi penyebab yang kedua, ini karena pemerintah membelikan hak eksklusif kepada perusahaan untuk memproduksi suatu barang. Berikutnya, terkait kalau yang natural monopoly atau monopoly alamiah. Kalau monopoly alamiah ini yang dijelaskan di grafik yang berikutnya. Kalau di kurva monopoli atau di monopoly alamiah, ini bila suatu perusahaan itu bisa memasok barang atau jasa untuk seluruh pasar dengan harga yang lebih rendah daripada yang dipasok dua atau lebih perusahaan. Atas kurva monopoli alamiah tadi itu ATC-nya, kurva ATC-nya, ATC itu apa? Average total cost-nya. Jadi kurva ATC, kurva average total cost untuk yang monopoli alamiah itu cenderung dengan bertambahnya Ki, maka ATC-nya, average total cost-nya itu akan turun. Ini contohnya misalkan yang perusahaan listrik, perusahaan yang menghasilkan listrik. Ini yang kurva seperti ini, ATC-nya yang makin turun, ini yang disebut monopoli alamiah. Kemudian bedanya apa antara yang monopoli dengan yang persaingan sempurna, yang dengan pasar kompetitif. Kalau di pasar kompetitif, demand-nya itu relatif horizontal. Kurva demand dari perusahaan itu horizontal. Di mana harganya, kan kalau yang kompetitif ini cenderung price taker, jadi penerima harga kalau yang perusahaan di pasar kompetitif. Kemudian kalau di pasar monopoli, kurva demand-nya itu slope-nya miring. Dimana nanti marginal revenue-nya itu tidak sama dengan price-nya. Sedangkan tadi kalau untuk yang pasar kompetitif, price-nya ini sama dengan marginal revenue yang kita pelajari di minggu lalu. Kita lihat kalau yang kompetitif itu price sama dengan marginal revenue, sedangkan kalau di monopoli, nanti price-nya yang di kolom ini akan lebih besar daripada marginal revenue-nya. Misalkan dari tabel ini, kalau untuk memperoleh total revenue, itu kan kuantitas kalikan P, Q kali P sama dengan total revenue. Kemudian kalau average revenue berarti yang menggambarkan total revenue dibagi dengan kuantitas, itulah average revenue. Atau nanti bisa dicerminkan sebagai P. Sedangkan MR-nya ini akan berbeda. MR-nya tidak sama dengan P kalau di perusahaan monopoli. Misalnya dari tabel ini kita hitung, ini total revenue-nya, ini hasil perhitungan kuantitas dikalikan price-nya. Pada Q0, total revenue-nya 0. Pada Q1, total revenue-nya 1x4. Kemudian pada Q6, total revenue-nya adalah 9. 6 dikalikan 1,5. Sedangkan average revenue, karena ini sama dengan total revenue dibagi kuantitas, maka ini juga mencerminkan price-nya. Jadi kalau di perusahaan monopoli, price sama dengan average revenue, di mana ini sama dengan perusahaan di pasar kompetitif. Jadi kalau price sama dengan average revenue ini sebenarnya berlaku untuk semua jenis perusahaan, baik di perusahaan kompetitif maupun di monopoli. Sedangkan marginal revenue-nya ini yang membedakan, yang membedakan antara perusahaan yang di pasar kompetitif dan perusahaan monopoli. Kalau di perusahaan monopoli, ini bisa kalian lihat ya, untuk marginal revenue-nya ketika key-nya 1, marginal revenue-nya ini selisih kenaikan, selisih kenaikan marginal revenue itu kan mencerminkan selisih kenaikan atas total revenue karena kenaikan key. Nah, di MR-nya yang di sini, ketika price-nya naik dari 4,5 ke 4, kemudian total revenue-nya pada key 1 itu 4, maka marginal revenue-nya naik 4 dari 0 ke 4. kemudian ketika key-nya naik dari 1 ke 2, untuk kuantitasnya, price-nya itu cenderung turun. Jadi tadi kan kalau yang perusahaan monopoli, gini ya, kalau yang di pasar kompetitif sempurna, kita pasang kompetitif, ini lurus. Sehingga ketika key-nya naik, key kan yang di sini, ini P ya, ketika key-nya naik, P-nya akan turun. P-nya akan turun. Ini risikonya ya, jadi ketika key-nya naik, P-nya akan turun. Total revenue tadi hasil perkalian antara key dan P, kalau marginal revenue, kenaikan dari TR, delta TR. Ini sama dengan delta TR. Ketika key-nya naik dari 1 ke 2, maka marginal revenue-nya adalah 3, naik dari 4 ke 7. Di sini marginal revenue-nya, ini akan pada titik 0, ketika key-nya 5. Dari 10 pada key 4, dan TR-nya 10 juga pada key-nya 5. kemudian marginal revenue lama-lama ternyata makin lama negatif. Diak tabel ini mencerminkan perbedaan antara pasar kompetitif dan pasar monopoli. Kalau di pasar kompetitif itu marginal revenue sama dengan price. Kalau di pasar monopoli, marginal revenue-nya lebih rendah daripada price-nya. Atau price-nya lebih tinggi daripada marginal revenue-nya. Inilah ciri monopoli. Ini kurvanya. Yang kiri ini tabel yang tadi, yang di kanan ini kurvanya. Yang biru itu adalah kurva demand-nya. Kemudian yang merah adalah kurva untuk marginal revenue. Ini bentuk kurva untuk yang MR dan kurva P-nya. Ini berbeda untuk monopoli, perusahaan monopoli. Dari yang kurva ini, kita bisa menyimpulkan dengan kenaikan kuantitas, dengan kenaikan key, maka price-nya akan turun. Price-nya akan turun. Jadi kalau monopoli, kalian bayangkan satu perusahaan. Perusahaannya itu cuma satu. Ketika dia menjual dua barang, harganya bisa lebih tinggi. Harganya misalkan di sini, misalkan di sini harganya berapa ini? Hampir 4 lah ya. Harganya hampir 4. Harganya misalkan 3,5. Ketika perusahaan tersebut menjual lebih banyak barang, berarti kan persediaan yang ada di pasar itu kan justru lebih banyak ya. Harganya itu akan turun. Jadi kalau perusahaan monopoli, perusahaan monopoli itu kayak mencerminkan kurva pasar. Karena kalau yang monopoli ini dia nggak punya itu ya. Dia tidak punya kurva supply. Kurvanya hanya demand saja. Ini kalau perusahaan monopoli. Jadi dengan bertambahnya key, yang key-nya nambah, maka price-nya akan turun. Ini ciri perusahaan monopoli. Berikutnya, review berikutnya. Kurvanya tadi sudah. Untuk menentukan profit maximization di perusahaan monopoli. Profit maximization itu terjadi ketika key-nya, ketika key-nya ini adalah pertemuan antara marginal revenue dan marginal cost. Berarti di sini ya. Di sini. Sedangkan harga, tadi kan kalau mencari total revenue, itu adalah P kali key. P-nya yang mana? Nah, P-nya yang di sini. P-nya itu adalah yang ada di kurva demand. Ini P-nya. Jadi P-nya itu yang ada di kurva demand. Price-nya ini ya. Tapi key-nya ya. Key-nya kita cari pertemuan antara marginal revenue dan marginal cost-nya. Sehingga nanti ya kita bisa menghitung. Ini profit maximization-nya. Berikutnya, untuk mencari profit. Nah, untuk mencari profit kan kita harus membandingkan ya. Kemarin waktu bahas mengenai pasar persaingan sempurna. Kita akan menghitung bahwa profit itu adalah price yang dikurangi dengan average total cost dikalikan key-nya. Berarti kita akan menghitung selisih antara price dengan average total cost. Kalau yang di kurva ini tadi kan belum ada ya. Kalau untuk ini ya, pertemuan antara MC dan MR ini adalah untuk mencari key maksimum. Jadi MC sama dengan MR ini untuk mencari key maksimumnya. Berikutnya, untuk menentukan profit dari perusahaan monopoli. Ini kan setelah ketemu ya, MC kalikan MR ya. Profit key-nya di sini. Kita akan menentukan untuk selisih price dengan average total cost. Misalkan di sini ya, ini untuk kurva average total cost. maka selisih ya, di sini ya. Antara P dikurangi ATC ya, dikalikan key. Inilah ya, profit dari perusahaan monopoli. Ini profitnya di sini ya. Price kurangi ATC dikalikan dengan key. Inilah profit dari perusahaan monopoli. Selanjutnya, tadi monopoli disebut sebagai price maker ya. Bukan price taker. Kalau yang price taker di perusahaan kompetitif. Nah, karena price maker ya. Di sini key-nya itu ya, tidak tergantung dengan P. Key dan P ya, itu nanti akan ditentukan ya, oleh pertemuan dari MR sama dengan MC ya. MC sama dengan MR ini menentukan apa tadi? Menentukan key ya. Menentukan key. Kemudian P-nya akan kita lihat dari kurva demand, di mana key ini terbentuk. Sehingga untuk yang perusahaan monopoli, ini tidak punya kurva supply. Tidak ada kurva supply di perusahaan monopoli. Selanjutnya, ini contoh untuk pergeseran ini ya. Ini pergeseran sebenarnya. Ini tadi misalkan perusahaan yang diberikan patent. Perusahaan diberikan patent, kemudian perusahaan itu secara eksklusif ya, dia memiliki hak untuk memproduksi obat. Memproduksi obat sesuai dengan formula yang dipatentkan. Sehingga dia memonopoli tadi ya, memonopoli patent atau memonopoli formula untuk memproduksi obat. Pertama-tama, ketika dia memiliki hak patent tersebut, harga jual obat itu ada di sini. Di price monopoly di sini. Selanjutnya, ketika ternyata patent itu expired. Patent itu kan, apa nanti biasanya perusahaan itu dia akan, kalau di Indonesia, dia akan mendaftarkan diri di Kemenkumham. Kemudian dapat patent ya. Patent ini, ini kalau kalian belajar accounting ya, ini akan dicatat gitu sebagai aset tetap. Aset tetap yang tidak berwujud. Aset tetap tidak berwujud, ini nanti mengalami yang namanya amortisasi. Kalau di aset tetap berwujud, yang disebut depresiasi. Kalau tak berwujud, mengalami amortisasi atau penurunan nilai. Jadi makin lama nanti nilainya akan turun, sampai dengan expired atau habis. Misalkan patent 8 tahun, patent 4 tahun, seperti itu. Setelah masa patentnya habis, nanti formula yang tadinya dipatenkan, itu perusahaan lain berhak menggunakan formula itu untuk memproduksi obat. Sehingga ketika perusahaan lain itu sudah, misalkan patentnya habis, kemudian perusahaan lain itu sudah memproduksi obat dengan formula yang sama tadi. Sehingga pasarnya berubah dari pasar monopoli menjadi pasar kompetitif. Sehingga harganya juga berubah, harganya turun. Yang di harga monopoli ada di PM. Kalau yang harga pasar kompetitif ada di sini, ada di PC pasar kompetitif, yang harganya turun. Nah, ini kurva ini menggambarkan perubahan yang tadinya monopoli menjadi kompetitif. Kompetitif sempurna. Ini menjadi obat generik, istilahnya gitu ya. Dari yang obat berpaten, menjadi obat generik. Dari PM, harganya PM jadi di price kompetitif. Berikutnya, di equilibrium monopoli, tadi price itu harga lebih besar daripada marginal revenue. Marginal revenue itu sama dengan MC, untuk menentukan tadi titik key-nya, untuk menentukan titik key equilibrium-nya. Tapi P-nya lebih besar daripada MR-nya, marginal revenue-nya. Ini di sini nanti ya, karena equilibrium monopoli, nanti akan menimbulkan yang namanya dead weight loss. Nanti akan kalian sering dengar nih, dead weight loss. Apa sih itu ya? kerugian bobot mati. Apa itu kerugian bobot mati. Ini akan lebih jelas digambarkan di kurva ini. Ini tadi perusahaan monopoli. Pada MR, ketemu MC, ini kan ketemu key monopoli. Kalau di pasar kompetitif, key-nya itu ada di titik sini. Ini misalkan titik A, ini titik B. Kalau di pasar kompetitif, key equilibrium itu ada di titik B. Sedangkan kalau di pasar monopoli, key-nya ada titik A. kemudian harga pada pasar monopoli tadi kan di sini. Harganya lebih besar daripada MR-nya ini ya. Ini harganya. Ini harganya. Ini P-nya. dead weight loss itu apa sih? Perusahaan monopoli, perusahaan monopoli, dia kan tadi kurva D-nya, kurva D-nya ini adalah permintaan pada berbagai tingkat harga. Misalkan di P di sini, misalkan harganya 10. Misalkan harganya 10. Ketika ada harga turun, ketika misalkan harga di sini, ini kan harga equilibrium ya. Harga equilibrium-nya di sini, di T-10. Pada harga 8 dolar, misalkan di sini 8 dolar. Pada harga 8 dolar, di bawah harga equilibrium, sebenarnya ada permintaan pasar. Ini ada loh, ada loh yang minta, ada yang minta, tapi kalau harganya 8. Padahal tadi harga pasarnya itu 10. Ini kan berarti kan perusahaan monopoli, ini akan kehilangan keuntungan. Dia akan kehilangan potensi keuntungan, karena ada sebenarnya ada pembeli, ada pembeli, ada permintaan, tapi di bawah harga equilibrium. Ini yang dinamakan dead weight loss. Jadi hilangnya surplus gitu ya, hilangnya surplus. Harusnya di sini dia bisa menjual barang, tapi kok harganya di bawah harga equilibrium. Makanya ada potensi keuntungan yang hilang. Ini yang dinamakan dead weight loss. Dia kan tadi di sini ya, dia akan menjual di titik ini ya. Dia akan menjual di titik ini ya. Keuntungan maksudnya keuntungan ya. Kalau equilibrium-nya P-nya di sini, K-nya di sini ya. P-nya di sini. Ini yang hijau ini yang namanya dead weight loss. Jadi sebenarnya ada permintaan ya, tapi tidak dilayani gitu ya, tidak dilayani karena harganya di bawah harga equilibrium. Nah, itu yang namanya dead weight loss. Nah, dead weight loss itu adalah perbatasan ya. Batas-batasnya adalah kurva MC. Batasnya adalah kurva MC. Kemudian kurva D-min. Ini batas untuk dead weight loss-nya. Jadi nanti kalau diminta menghitung dead weight loss, itu dari mana? Itu segitiga, biasanya segitiga ya. Dead weight loss itu adalah ini ya. Ada kuantitas ya. Ada kuantitas ya, selisih kuantitas. Kalau pada harga equilibrium pasar persaingan sempurna, dengan kuantitas ekulibrium untuk monopoli. Ini yang di sini ya. Kemudian dikalikan dengan P dikurangi dengan MC bagi 2. P kurangi MC, kalikan QC kurangi QM bagi 2. Untuk menentukan luas segitiga. Tau kan ya, luas segitiga ala sekali tinggi bagi 2. Ini untuk menentukan dead weight loss. Ini akan terjadi, dead weight loss ini akan terjadi di pasar monopoli. Kemudian nanti kalau ada, ketika kita bahas nanti di minggu depan ya, ketika ada eksternalitas, itu juga akan ada dead weight loss. Kemudian nanti kalau misalkan ada pajak, itu juga akan menimbulkan yang namanya dead weight loss. Jadi ada potensi, ada potensi yang hilang, karena tidak berada di titik ekulibrium. Potensi yang hilang karena tidak berada di titik ekulibrium. Itulah dead weight loss. Kalau yang tadi yang hijau, ini dead weight loss pada pasar monopoli. Untuk mengatasi dead weight loss ini, ini kan, wah sayang gitu ya, perusahaan monopoli, sayang ini ada potensi yang hilang. Ada potensi yang hilang. Biasanya untuk mengatasi ini, untuk menghilangkan dead weight loss, ini perusahaan akan melakukan yang namanya diskriminasi harga. Jadi dia akan menjual barang yang sama, dengan kos yang sama, dengan biaya yang sama, tapi harga jualnya berbeda. Menjual barang yang sama, dengan harga yang berbeda, ke pembeli yang berbeda. Untuk karakteristik yang digunakan, untuk menentukan price discrimination, untuk menentukan diskriminasi harga, ini biasanya perusahaan akan mengadakan survey, dengan mengukur yang namanya willingness to pay. WTP-nya berapa? WTP-nya. Contoh untuk penerapan diskriminasi harga, ini gambaran yang tadi, ini gambaran yang dead weight loss. Ini gambaran dead weight loss yang ini, yang di segitiga pink. Ini dead weight loss. Kalau yang ijo muda, ini adalah consumer surplus. Ini consumer surplus. Jadi, ada konsumen yang ternyata mau lo, dia mau lo, dia mau membeli, atau mau membeli dengan harga di atas PM. Ini misalkan tadi PM-nya 10, ketika price-nya 12, oh ternyata lo ada lo, ada yang mau gitu ya. Ada konsumen yang mau di sini. Nah, ini yang namanya consumer surplus. Sedangkan di sini tadi, konsumen ini yang nggak mampu. Dia nggak mampu untuk membayar pada harga PM ekilibrium yang 10 ini. Jadi, untuk mengatasi yang dead weight loss, maka akan biasanya pakai yang namanya diskriminasi harga. Untuk diskriminasi harga, contohnya banyak di sekitar kita. Misalkan tiket kereta api. Tiket kereta api sekarang diskriminasi harga. Kalian kalau beli tiket kereta api, sudah pernah naik kereta api kan ya? Sudah, Bu. Sudah. Kalau yang sekarang, begitu kalian bukanya situs KAI, atau buka traveloka gitu ya, beda posisi, dekat jendela, atau mungkin di gerbong berapa, harganya beda nggak? Harganya beda nggak? Nggak tahu, Bu, yang bayar Bapak Ibu saya. Nanti suatu saat ketika kalian beli sendiri gitu ya, itu berbeda. Sama seperti tiket pesawat. Nah, tiket pesawat itu juga berbeda. Yang dekat jendela dengan yang di, apa, yang di lorongnya itu ya, yang di, apa, esel. Nah, itu akan berbeda harganya. Yang depan, yang tengah, sama yang belakang, itu juga beda harganya. Padahal, cost-nya sama. Cost-nya sama, kan sama-sama menikmati pesawat, apakah berbeda gitu cost-nya. Kecuali yang di kelas bisnis gitu ya, itu pasti cost-nya berbeda, karena dia akan dapat makanan yang lain, akan dapat suruh ini, dan sebagainya. Ini sama-sama misalkan di kelas ekonomi. Dengan cost perusahaan yang sama, tapi harga jualnya berbeda. Nah, itu namanya price discrimination. Itu tadi untuk menutup yang namanya dead weight loss. Sehingga, monopoly profit-nya itu akan full. Akan full. Sekitiga penuh nih. Kalau tadi kan cuma segini ya. Tadi cuma segini. Ada consumer surplus, ada dead weight loss. Nah, sekarang full nih. Sekitiganya lebih luas. Dengan menerapkan yang diskriminasi harga. Contohnya apa lagi? Nah, ini tiket nonton. Tiket nonton. Itu kalau dulu ada istilah nomad gitu ya. Kalian sempat menikmati gak istilah nomad gitu ya. Nonton hemat ya. Di hari Senin, itu harganya akan berbeda. Kalau dengan di hari biasa. Misalkan di akhir mukaan, itu harganya cenderung lebih mahal ya. Daripada pada hari kerja. Nah, itu contoh dari diskriminasi harga. Contoh lainnya, ini harga tiket pesawat. Tadi selain tempat duduk, juga beda hari, itu juga beda harganya. Tarif nginep di hotel pun sekarang juga begitu. Akhir pekan, itu akan berbeda harganya dibandingkan hari kerja. Nah, ini yang airline, tiket airline juga begitu. Biasanya Jumat malam, tiket Jumat malam dari Jakarta ke kota lain, itu akan cenderung lebih tinggi. Akan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan hari lain. Sama minggu malam, kalau dari daerah ke Jakarta. Itu juga harganya lebih tinggi daripada kalau pada penerbangan jam yang lain atau di hari lain. Kalian bisa cek. Nanti iseng saja cari di situs tiketing. Kalian akan melihat perbedaan harga. Itu yang namanya WTP. Jadi, misalkan di Jumat malam, banyak konsumen yang mau membayar lebih tinggi daripada di hari biasa. Itu tadi untuk menutup di sini. Menutup di sini tadi, consumer surplus. Kemudian biasanya di hari apa? Yang paling murah itu biasanya di hari Selasa. Selasa atau Kamis itu harganya yang paling murah. Itu contoh-contohnya. Kemudian, ini financial aid. Itu contoh-contoh untuk diskriminasi harga. Kemudian untuk mengatasi yang monopoli ini, ini nanti sebenarnya hampir sama dengan ketika kita membahas yang monopolistik. ini ada untuk meningkatkan, untuk meningkatkan kompetitif dengan hukum antitrust. Kemudian dengan regulasi. Ini yang biasanya, yang paling sering yang regulasi. Untuk yang hal-hal yang sifatnya itu menduduki atau menghajat hidup orang banyak, yang ada tanggung jawab atas dan hidup orang banyak, itu biasanya nanti yang mengelola adalah pemerintah. Untuk kemakmuran sebesar-besar rakyat. Itu biasanya yang nanti diregulasi dengan jangan sampai monopolinya itu monopoli swasta. Ini contohnya, misalkan, ini terkait ini juga, yang ketiga ini, public ownership. Itu untuk perusahaan-perusahaan yang mengayahi hajat hidup orang banyak, itu akan dikelola oleh pemerintah. Jadi, misalkan PLN, perusahaan listrik negara, itu kan monopoli juga. PT KAI, itu juga monopoli juga. Tapi yang mengelola adalah pemerintah. Jadi, harganya juga tidak akan sampai merugikan rakyat. Seperti itu. Atau, ini langkah berikutnya, udah biarin aja. Biarin aja. Kalau yang dibiarin aja, ini mungkin contohnya tadi, seperti yang perusahaan obat dapat patent tadi. Perusahaan obat dapat patent. Kalau patentnya hilang, itu lama-lama kan jadi obat generik, sudah tidak ada eksklusivitas lagi. Jadi, bergerak dari yang tadinya monopoli menjadi kompetitif. Dengan cara dibiarin aja. itu terkait monopoli. Jadi, monopoli ini kebalikan penuh dari yang pasar persaingan sempurna. Selanjutnya, kita akan beralih ke yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah. Powerpoint-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini yang tengah-tengah sekarang. Yang tengah-tengah antara persaingan sempurna dan monopoli. Pertama, ada oligopoli. Apa ini oligopoli? Dan nanti yang kedua ada yang namanya monopolistik. Bedanya apa sih antara oligopoli dan monopolistik? Sebenarnya mungkin tidak beda jauh. kalau dari sisi mungkin jumlah jumlah sellernya. Kalau oligopoli, ini monopoli tapi lebih dari satu. Monopoli lebih dari satu. Dua atau tiga. Tapi, barang yang dijual relatif identik. Relatif sama. Sedangkan, kalau monopolistik. Monopolistik competition. ini yang campuran. Ini sebenarnya campuran antara monopoli dan kompetitif dan persaingan sempurna. Kalau yang monopolistik competition, ini perusahaannya juga beberapa. Perusahaannya juga beberapa. tidak sesedikit monopoli dan tidak sebanyak kompetitif. Barangnya sebenarnya identik tapi bisa dibedakan. Kalau yang oligopoli, ini cenderung identik. Cenderung lebih identik. Cenderung lebih sama. Kalau yang monopolistik, produknya itu agak berbeda. tidak berbeda. Ini kalau membedakannya, kalau perusahaannya hanya satu, itu monopoli. Tapi kalau di pasar swasta, mungkin sebenarnya sekarang itu tidak ada. Yang sifatnya itu murni monopoli itu tidak ada. Yang benar-benar perusahaannya cuma satu. Itu sepertinya tidak ada. Kecuali mungkin perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. kemudian yang kalau kebalikannya monopoli tadi yang perfect competition. Yang kompetitif sempurna. Ini perusahaannya banyak, penjualnya banyak, pembelinya juga banyak, dan produknya identik. Ini contohnya di mungkin pasar-pasar sembako. Perusahaan identik. Kemudian kalau perusahaannya itu sedikit. Few firms. perusahaannya sedikit. Ini yang disebut oligopoli. Dan barangnya identik. Sedikit tapi barangnya identik. Ini kalau contoh mungkin yang gampang. Tuh apa provider itu provider telekomunikasi. Kalau di Indonesia sekarang kan paling apa Indosat Telekomsel apa lagi XL XL apa lagi Smart Friend itu bagian dari mereka relatif sedikit kan relatif sedikit tidak sebanyak yang kompetitif dan sama yang dijual apa yang dijual yang provider ini kalian bisa milih kadang mungkin kalian punya nomornya semua punya nomor Indosat punya nomor Telekomsel punya nomor Excel karena benar-benar barangnya itu lebih bisa substitusi sempurna sedangkan kalau yang monopolist competition ini perusahaannya barangnya ini bisa dibedakan dan perusahaannya itu mungkin kalau dibandingkan oligoboli itu cenderung lebih banyak tapi ini dari produknya itu bisa dibedakan contohnya kalau yang monopolistik itu misal itu produk-produk misalkan produk motor produk motor itu kalau menurut kalian oligopoli atau monopolistik misalkan Yamaha Honda apalagi Kawasaki itu kan sama-sama produknya motor tapi kan masing-masing punya ciri khas masing-masing unik mungkin konsumen akan lebih ada konsumen yang lebih prefer senang pakai yang Yamaha ada konsumen yang lebih senang pakai yang Honda ada konsumen yang lebih senang Kawasaki itu contoh yang monopolistik contoh lainnya misalkan aparel olahraga ada Adidas ada Nike ada Skecher ada ribuk itu kan produknya sebenarnya jenisnya sama tapi masing-masing punya ciri khas dan mungkin konsumen ada yang lebih senang pakai Adidas ada yang lebih senang pakai Nike seperti itu itu contoh untuk yang monopolistik oligopoli lain misalkan di Indonesia itu rokok rokok itu kan enggak banyak paling apa jarum gudang garam apalagi sampurna jumlahnya enggak banyak kemudian pabrik semen itu juga contoh oligopoli semen itu apa semen padang semen tiga roda semen gresik ada lagi enggak ada lagi enggak atau ada yang bisa ngasih contoh lain yang oligopoli ada yang bisa ngasih contoh lain enggak kalau air mineral air mineral air mineral yang bermerek ada apa aja aqua ada aqua ada amos tapi semua nyebutnya aqua lay mineral nyebutnya aqua itu dulu berarti bergerak bergerak dari monopoli ke oligopoli dulu kan kayaknya mereknya hanya aqua sekarang menjadi lebih banyak merek yang menjadi oligopoli dan barangnya identik tidak bukan yang bisa dibedakan sama-sama air mineral contohnya air mineral apalagi yang oligopoli kalau android itu maksudnya dimana bu android yang android apa sih android apa handphone bu itunya itu jenis itunya ya kalau itu kan bisa dibedakan ya karakteristik yang misalkan android sama apple gitu ya kalau yang produknya bisa dibedakan dan pelaku pelaku pasarnya itu lumayan maksudnya lumayan banyak gitu ya atau bisa lebih dari satu ya setidaknya lebih dari satu atau beberapa dan bisa dibedakan produknya itu bisa masuk di monopolistik kalau produknya sama identik kita masukkan sebagai oligopoly kalau ini apa ya pasta gigi pepsoden dan teman-temannya maksudnya kemana kemana maksudnya oligopoly oligopoly ya oligopoly kalian misalkan milih atau milih-milih gak sih kalau misalkan pasta gigi gitu atau mungkin kalau itu yang udah terbiasa ya tapi kan itu substitusi sempurna ya substitusi sempurna kalau di toko itu gak jual pepsoden gitu ya kalian akan mudah misalkan beli yang ciptaden gitu ya itu yang oligopoly kalau contoh yang monopolistik apa contohnya selain tadi ya selain apa mungkin motor sama aparel olahraga kopi bu apa kopi saset gitu kopi mengapa kopi kan mungkin mirip tapi kan beda rasanya tetepan bu beda rasanya oke bisa maksudnya kalau konsumen itu bisa substitusi gak kalau kopi tergantung orang tergantung orang tergantung orang tergantung orang kalau dari produknya itu bisa substitusi maka cenderung ke oligopoly kalau monopolistik itu tidak bisa cenderung tidak bisa cenderung tidak bisa lebih banyak tidak bisanya kalau pakaian apa kalau pakaian 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 apa pakaian sehari-hari misalkan itu maksudnya ke oligopoly atau monopolistik kalau pakaian biasa yang dijual di tanah abang itu perfect competition kalau pakaian formal kalau merek kalau merek biasanya kan kalau yang monopolistik ini biasanya yang mempengaruhi itu adalah iklan iklan dan merek kalau contohnya aparel orang-orang ada yang cenderung milihnya mungkin skecer ada yang cenderung milihnya yang sepatu esik itu yang sebenarnya bisa sebenarnya bisa substitusi tapi agak susah agak susah orang akan cenderung memilih merek tertentu karena produknya itu bisa dibedakan beda dong adidas sama itu sama misalkan sama skecer milih cenderung adidas itu monopolistik kalau oligopoly itu contohnya semen sama-sama semen bentuknya sama-sama semen dan tidak bisa dibedakan rokok kalau rokok paling ini rokoknya misalkan dalam bentuk yang sama misalkan rokok kretek atau misalkan rokok yang ada filternya tapi walaupun beda merek tapi sebenarnya kan bentuk kemudian bahan bakunya itu sama itu perbedaan oligopoly dan monopolistik nanti kita cari contoh-contoh yang lainnya kalau oligopoly yang di buku ini biasanya memberikan contoh yang gampang itu yang bentuknya duopoly jelas ya berarti pelakunya adalah dua ini bentuk paling sederhana dari oligopoly karakteristiknya tadi penjualnya sedikit yang menawarkan barang yang similar dan identik kalau yang monopolistik ada diferensiasi untuk yang oligopoly yang poin penting ini yang saya mau tekankan untuk yang misalkan tadi perusahaannya dua tiga bagaimana sih antara dua atau dua perusahaan itu menentukan tingkat penawaran masing-masing agar dua-duanya mencapai keuntungan maksimum ini biasanya yang bisa biasanya membentuk kayak semacam kartel harga gitu ya kayak indosat sama telkom itu saya yakin pasti ada kartel gitu ya bagaimana sih mereka bisa menentukan harganya itu segitu costnya itu dengan cost yang sebenarnya costnya juga agak jauh berbeda tapi harga harga antara indosat dengan telkomsel itu kan misalkan perusahaan misalkan gak jauh-jauh gak jauh-jauh beda banget jadi relatif sama ini bagaimana misalkan dari indosat dan telkomsel ini menawarkan barang menawarkan barangnya yang dua-duanya bisa mencapai keuntungan maksimum untuk mengukur ini kita akan membentuk ini yang ini ya ini dua poli ini bisa menghasilkan tadi yang namanya polusi dan juga kartel kartel harga ada kayaknya ada paper gitu coba kalian cari paper harga yang kartel antara indosat dan telkomsel itu nah ini untuk yang dua poli bagaimana tadi si dua perusahaan itu bisa memaksimalkan memoptimalkan bukan maksimal mengoptimalkan keuntungan kita akan menggunakan yang namanya Nas Equilibrium atau Equilibriumnya Nas Nas ini nama orang ini biasa dipakai kalau di ekonomi namanya game teori game teori Nas Equilibrium ini yang terkait game teori itu ini timbul yang namanya prisoner dilema ini trade-off trade-off bagaimana game antara dua orang narapidana dua orang narapidana yang apa sih bagaimana mereka bekerja sama agar dua-duanya itu mencapai keuntungan yang optimal ini yang Equilibrium Nas tadi ini bukunya digambarkan dengan baik ada bukunya Pak Swah Hasil Nazara wakil menteri yang terkait game teori ini nanti bisa saya share file-nya ini yang game teori ini misalkan ini yang prisoner dilema tadi ini yang menggambarkan Nas Equilibrium ini ada Bonny sama Clyde gitu ya Bonny sama Clyde bagaimana mereka berdua itu memainkan suatu game agar dua-duanya itu mencapai keuntungan optimum misalkan kalau si Bonny ini mengaku kalau si Bonny ini mengaku maka si Bonny akan dapat hukuman delapan tahun si Clyde juga akan dapat hukuman delapan tahun kalau mengaku kemudian kalau si Bonny ini diem dia gak ngaku si Bonny akan dapat hukuman dua puluh tahun jadi kalau Bonny ngaku si Bonny diem si Bonny diem si Clyde ngaku maka Bonny dapat hukuman dua puluh tahun si Clyde akan bebas kemudian kalau si Bonny ngaku Clyde diem Clyde bebas Clyde dapat hukuman dua puluh tahun kemudian yang berikutnya kalau Bonny diem Clyde diem dua-duanya dapat hukuman satu tahun dari empat kuadran ini mana yang berada di titik optimal yang mana empat yang sama-sama diem keduanya diem walaupun dua-duanya gak bebas kalau maksimum keuntungan maksimumnya Bonny dia bebas keuntungan maksimumnya Clyde dia bebas tapi kalau Bonny bebas si Clyde akan dapat hukuman dua puluh tahun kalau si Clyde nya bebas si Bonny akan dapat hukuman dua puluh tahun sebaliknya kalau dua-duanya ngaku masing-masing dapat hukuman delapan tahun sedangkan kalau dua-duanya diem ini dapat hukuman masing-masing satu tahun jadi akhirnya agar dua-duanya mencapai keuntungan maksimum dua-duanya diem itu yang namanya game teori yang prisoner's dilemma jadi walaupun dua-duanya tidak mencapai keuntungan maksimum tapi inilah optimum yang bisa dihasilkan oleh keduanya hal itu diterapkan kalau di ekonomi Nas Equilibrium ini misalkan perusahaan A dan perusahaan B untuk keputusan apakah mau ngiklanin atau enggak kalau perusahaan A iklan perusahaan B iklan maka keuntungannya itu ya keuntungan si itu ya keuntungannya si A itu empat keuntungannya si B itu tiga kemudian kalau si A iklan si B tidak keuntungannya A lima keuntungannya B satu kalau si A tidak ngiklan B ngiklan berarti keuntungannya A dua keuntungannya B lima sedangkan kalau si A tidak ngiklan B tidak ngiklan keuntungannya A tiga keuntungannya B dua kira-kira strategi mana yang akan dipilih dari ini kuadran ini kuadran satu dua tiga atau empat kuadran satu jadi sebenarnya perusahaan yang duopoli itu mereka ada kartel untuk menentukan strategi apa biar dua-duanya bisa mencapai keuntungan yang optimal di titik kuadran satu walaupun si A tidak mencapai maksimumnya lima dan B tidak mencapai lima juga tapi inilah keuntungan terbaik yang bisa dihasilkan jadi menggunakan strategi yang A iklan yang B juga iklan juga contoh lainnya ini antara ira dan ira ini yang perang suka perang dia memproduksi memproduksi barang memproduksi barang kalau si iran si iran dia produksinya tinggi iran akan dapat 40 billion billion itu berapa itu di atasnya million kemudian si ira kalau dia produksinya tinggi dia juga akan dapat 40 billion juga kalau iranya low production maka ira dapat 30 iran kalau dia high production dia dapat 60 kalau iran low production dia dapat 30 ira high production dia dapat 60 kemudian kalau sama-sama low production masing-masing dapat 50 titik mana ini 1 2 3 4 titik 4 jadi sudah tahu ya jadi walaupun walaupun si ira dan iran tidak memperoleh yang 60 tapi masing-masing dapat 50 masih lebih baik daripada nanti ada yang dapat 30 atau 40 ini kemudian tentara tentaranya Rusia atau ini kalau dulu namanya Uni Soviet kalian belum lahir ya masih Uni Soviet kalau sekarang Rusia dengan Amerika kalau Amerika kalau Amerika dia ada apa ada itu ya ada tentara dan Rusia dan Uni Soviet ini juga punya tentara maka dua-duanya dua-duanya pada berisiko dua-duanya berisiko kalau tidak kalau si Amerikanya ini tidak ada tentara dia ada resiko dan lemah kalau si Rusia nya ini disini kalau di titik ini Rusia Rusia Uni Sovietnya dia punya tentara dan Amerika tidak punya tentara Rusia akan aman dan powerful US akan pada resiko dan dia lemah kemudian kalau yang Soviet Sovietnya dia tidak punya tentara US punya tentara si Uni Soviet dia pada risiko dia berisiko dan lemah sedangkan Amerika dia safe and powerful kemudian kalau sama-sama tidak ada tentara ini dunia damai ya kan dunia damai Sovietnya safe US nya safe kira-kira 1 2 3 atau 4 yang dipilih 4 jadi ini tidak hanya Rusia dan Amerika yang damai di dunia juga damai tidak akan ada perang karena tidak ada tentara tidak ada senjata jadi sebenarnya untuk keputusan biar dunia damai itu gampang tidak usah ada tentara dan tidak ada senjata tapi kita tidak tahu pikiran dari negara lain seperti apa yang namanya Nas Equilibrium atau keseimbangannya Nas itu digunakan untuk bagaimana duopoli ini mengoptimalkan keuntungannya masing-masing tadi untuk mengatasi yang kartel itu sama seperti mengatasi monopoli jadi ada perjanjian antitrust di sini sedang azan saya izin break dulu sebentar ya baik bu baik bu terima 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 kasih. 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 Ini kalau yang kebijakan antitrust, kalau di Amerika yang contohnya apa di sini tadi Sherman, Sherman Act itu contohnya untuk penerapannya kebijakan antimonopoli, ini untuk memecah, kalau di Amerika itu kan dulu ada perusahaan, JP Morgan, Rockefeller, itu yang menguasai, memonopoli usaha di sana. Nah itu dipecah, berusaha dipecah agar tidak terjadi monopoli. Nah itulah yang namanya undang-undang antitrust atau untuk undang-undang antimonopoli. Kemudian kalau di Indonesia, contoh untuk undang-undang antimonopoli ini ada juga. Kalian nanti bisa googling itu kayaknya undang-undang nomor 5 di tahun 1999, undang-undang antimonopoli, isinya apa saja kalian bisa lihat untuk menangani masalah monopoli ini. Di Amerika itu dulu selain yang untuk memecah kekuasaan JP Morgan, kemudian Rockefeller, itu di awal tahun, di abad 2020-an, itu IBM, itu juga dulu sangat memonopoli pasar. Itu juga akhirnya diatasi dengan undang-undang antitrust. Kemudian ada produsen telekomunikasi. Itu kalau di Amerika itu ada yang terkenal namanya AT&T. Nah itu juga diatasi juga dengan undang-undang antitrust ini. Yang antitrust ini terutama untuk mengatasi monopoli dan juga oligopoli. Kemudian yang terakhir, ini mengenai pasar persaingan monopolistiknya. Tadi bedanya dengan oligopoli, kalau oligopoli itu produknya itu relatif identik, sedangkan kalau yang monopolistik itu ada diferensiasinya, produknya itu bisa dibedakan. Nah ciri, ini kalau monopolistik ini gabungan, gabungan sebenarnya antara monopoli dan persaingan sempurna. Penjualnya relatif lebih banyak kalau dibandingkan dengan oligopoli. Walaupun tidak sebanyak yang kompetitif sempurna. Tapi dari sisi produk, ini bisa dibedakan. Kalau untuk yang kompetitif sempurna, itu kan produknya identik. Sedangkan kalau yang monopolistik ini ada diferensiasi. Kemudian sifat yang sama dengan persaingan sempurna, ini adalah free entry dan free exit. Jadi perusahaan itu bisa dengan mudah memasuki pasar dan bisa dengan mudah keluar dari pasar. Kalau yang free entry dan free exit, ini sama seperti ketika kita bahas yang persaingan sempurna. Ketika keuntungannya, ketika perusahaan itu masih menguntungkan, maka akan banyak perusahaan yang masuk pasar. Ketika kemudian perusahaan itu rugi, nanti makin lama banyak perusahaan yang keluar pasar. Perusahaan yang masuk pasar, biasanya dia sampai dengan yang ekonomi profitnya, itu zero. Kemudian untuk grafiknya, contoh untuk grafiknya. Pada jangka pendek, pada jangka pendek untuk pasar perusahaan monopolistik, persaingan monopolistik. Di sini perusahaan akan memperoleh profit di titik ini, yang abu-abu ini memperoleh profit akan menghasilkan keuntungan, karena pada area ini harga, harga ini price-nya ini masih berada di atas average total cost. Jadi P dikurangi dengan ATC-nya, price dikurangi dengan ATC-nya ini masih positif. Sedangkan nanti ketika, lihat berikutnya ya. Kalau ini keuntungan ya, di mana P-nya ya, P-nya itu masih di atas ATC ya. P-nya masih di atas ATC ya. Maka perusahaan mendapatkan keuntungan. Kemudian ketika loss ya, loss-nya adalah ATC-nya lebih tinggi daripada P. Ini terjadinya loss. Ini tadi pertemuan antara MR dengan MC ini untuk menentukan key-nya. Sedangkan price-nya ada di kurva dimenya. Ketika ATC-nya ternyata lebih tinggi daripada price, maka akan terjadi kerugian. Kalau price-nya lebih tinggi daripada ATC, inilah keuntungannya. Nah, ini di kurva secara jangka pendek ya. Jadi ketika masih menguntungkan, ini akan masih banyak perusahaan yang memasuki pasar. Kemudian karena banyak yang memasuki pasar, bisa jadi nanti ketika apa, itu nanti sampai dengan yang tadi, sampai dengan di sini ya, sampai ekonomik profit-nya itu zero. Kalau terjadi kerugian, maka nanti secara jangka panjang ya, nanti perusahaan banyak yang keluar pasar ya, dan nanti akan berhenti sampai dengan ekonomik profit-nya itu zero. Ini yang ketika jangka panjang ya. Pada jangka panjang ya, kalian bisa lihat di sini ya, pada jangka panjang itu untuk apa, di pasar persaingan kompetitif monopolistik ya, itu di yang ini ya, kurva ATC sama dengan P. Perusahaan kompetitif di perusahaan monopolistik ya, di perusahaan monopolistik, ini memperlihatkan keseimbangan jangka panjang. Ini keseimbangan jangka panjangnya seperti ini ya. Di mana nanti akan kita bedakan ya, di mana ini kok nggak ada. Nah ini ya, perbedaannya yang di sini ya. Ini biar bisa dilihat ya. Perbedaannya dengan kurva kompetitif, sempurna seperti apa sih ya. Di bagian A, ini memperlihatkan keseimbangan jangka panjang pada pasar persaingan monopolistik, sedangkan yang B, ini memperlihatkan keseimbangan pada pasar kompetitif. Perbedaannya yang pertama ya, untuk yang B ya, yang B dulu nih, untuk yang kompetitif ya. Ini perusahaan ya, dia berproduksi pada skala efisien, di sini, di titik ini ya, dengan ATC-nya ya, biaya total rata-ratanya itu minimum. Minimum ya. Ini sebenarnya kurvanya nggak patah ya, ini karena PDF di, itu kan, ini kurvanya nggak patah ya. Kurvanya parabol itu ya. ATC-nya pada titik minimum. Sedangkan kalau yang A, pasar persaingan monopolistik, ini nggak efisien. Tidak efisien di sini. Pada pasar persaingan monopolistik, dilihat di sini ya. ATC-nya kan di sini ya. ATC minimum-nya kan di sini. Tapi press-nya di sini. Press-nya di sini. Sedangkan key-nya tadi kan, key itu antara, apa yang terbentuk antara MR dan MC. Ini yang menyebabkan tidak efisien. Ya. Terima kasih.